assalamualaikum salam sehat bro saya akan ulang membahas PCB sentuh Oke ini kecil sekali bro ini panjangnya sekitar 1,4 cm dan lebar 1 cm kalian lihat kecil sekali Oke untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat datasheetnya akan saya tunjukkan saja datasheetnya Oke ini spesifikasi modul TTP 223 touch sensor sentuh kapasitif modul ini sangat ideal untuk menambahkan kontrol sentuh sebagai pengganti saklar tentunya modul ini menggunakan IC TTP 223B yang dapat meneteksi jari di tubuh manusia dan keuntungan lainnya bisa mendeteksi jarak tinggi ini maksudnya tidak perlu disentuh kemudian tidak mendeteksi bahan ferromagnetik atau air kemudian tahan juga terhadap EMI Oke cara kerjanya bisa kalian lihat kemudian ini skematiknya suhunya umum maksimum sekitar 85 derajat celcius dan tegangan kerja 2 sampai 5,5 volt kemudian tabel mode kerjanya dengan cara menjamper titik A dan titik B pada modul nanti kita coba lalu kita lihat spesifikasi dari ICnya pada spesifikasi ICnya jujur yang saya pahami hanya sensitivitasnya dapat dirubah dengan cara mengganti nilai kapasitornya yang lainnya bisa kalian baca sendiri dan yang ingin saya cari tahu adalah besar arus output agar kita mudah dalam mendesain kalian lihat arus outputnya sangat kecil sekali 8mA saat low dan 4mA saat high jadi pada output wajib diberi penguat Oke kita praktek kemudian untuk mengatur mode titik A titik B ini tinggal kalian solder ini awalnya open keduanya ini memang sudah saya gunakan Oke Bila kalian ingin menyolder usahakan bagian ini jangan sampai ada tonjolan hasil solderannya seperti ini karena ini akan yang kita gunakan sebagai tempat nanti akan saya contohkan saya gunakan saja Oke saya pakai whiteboard saja Oke jangan sampai salah ground VCC nya Oke saya gambar saja ini ini I O nya outputnya tulisannya I O di sini ini I O nya saya beri sorry hampir salah saya ini Oke pin I O nya saya beri resistor baru LED baru ke ground seperti ini resistor nya karena tegangan 5 volt saya gunakan 330 Ohm Oke seperti ini kemudian ini posisi awal titik A titik A titik B Open positif kita recek dahulu benar ground kalian lihat ini aktif high oke 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 saya coba sentuh kalian lihat langsung berkedip setiap disentuh artinya direct oke dan rangkaiannya ini jangan kalian salah mengerti jadi pada saat disentuh dia aktif high namanya saya sentuh saya sentuh saya sentuh lagi oke paham ya bro kemudian yang akan saya tunjukkan keunggulan ini kalian lihat saya menggunakan kertas saja dahulu kalian lihat tebalnya kertas ini akan saya sentuh lihat masih pengaruh jadi bagus untuk disembunyikan di dalam box motor atau mobil kendaraan oke misalkan ini saya sentuh jari saya disini kalian perhatikan masih pengaruh ini yang menurut saya bagus keunggulan modul ini dan jangan salah ini harganya sekitar paling murah 2000 rupiah jadi jangan sampai kalian salah beli cari saja yang paling murah kemudian akan saya coba pin B akan saya short saya short dahulu oke pin B sudah saya short artinya aktif high dan toggle oke kalian perhatikan akan saya sentuh mati bila saya sentuh tidak mau kita tunggu 5 detik saya sentuh bila dari high ke low bisa langsung dari low ke high tidak bisa tunggu 5 detik oke saya sentuh ini kelemahannya bro tapi prinsipnya ini semua bisa ini mode pad A nya saya open bila saya short ini juga sedikit ngaco bukan sedikit ngaco memang yang tidak pas dengan spesifikasinya oke saya coba saja oke kita coba A dan B short ini aktif low dan toggle ini aktif low dan toggle oke saya coba sentuh saya coba sentuh saya coba sentuh ini kelemahannya ini kelemahannya otomatis on sendiri pada saat berapa detik bisa kalian lihat kita hitung saja saya sentuh satu ribu satu ribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu enam ribu sekitar tujuh detik enam detik dia on sendiri ini kenapa sebabnya mode pad A pada saat short kadang ngaco oke sekarang saya coba jadi dari kesimpulan yang saya lakukan modul ini bekerja dengan baik bila saat pad A kita posisikan open bila short dia akan sedikit ngaco saya juga tidak tahu kenapa oke paham ya bro saya coba lepas saja yang A oke jadi pin A sudah saya lepas keadaan open b tetap short artinya aktif height toggle saya coba dia normal dia tidak akan mati begitu pun sebaliknya akan saya coba matikan tidak akan nyala sendiri oke paham ya bro jadi untuk menggunakan modul ini pad A nya dalam keadaan open saja jangan kalian short karena sedikit ngaco oke bro untuk aplikasinya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati